Intro Sering terjadinya tindak kriminal di wilayah hukum Polsek Sunggal di sekitar jalan Ring Road dan Titi Bobrok Setia Budi oleh sekelompok geng motor membuat warga resah dan takut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polsek Sunggal melakukan razia lokasi yang rawan tindak kejahatan dan kriminal di seputaran jalan Ring Road dan Titi Bobrok Setia Budi pada malam hari hingga menjelang pagi. Razia ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi beserta kanit reskrim Ibtu Pilipurba yang merangkap razia balap liar dan hiburan malam. Dalam razia kali ini berhasil mengamankan 21 unit sepeda motor tanpa identitas dan pasangan mesum bukan suami istri di Hotel Melati. Kegiatan razia malam akan rutin dilakukan untuk mengurangi dan mencegah tindakan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan begal di wilayah hukum Polsek Sunggal. Tindakan begal pada malam hari kerap menelan korban dengan menggunakan senjata tajam. Untuk barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Sunggal. Kegiatan kita malam hari ini Polsek Sunggal bersama Polsek Stabil Semedan dan Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan razia dengan sasaran balap liar, kemudian sasaran juga geng motor dan juga tempat-tempat hiburan malam di wilayah hukum Polsek Sunggal. Kalau yang diamankan sendiri apa aja Pak? Yang kita amankan malam hari ini dari hasil razia yaitu 21 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk dan bahkan sudah digunakan untuk balap liar dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dilengkapi oleh dokumen. Kemudian yang kedua kita amankan dari Hotel Melati tadi ada pasangan yang tidak suami istri, dua orang dewasa sempat melakukan perlawanan tidak mau membuka pintu, tapi kita melakukan upaya paksa dan kita temukan mereka dalam keadaan setengah. Tidak menggunakan pakaian dan kita amankan ke Polsek untuk kita lakukan tindak lanjut, yaitu kita interogasi dan kita panggil keluarganya. Apabila memang tidak ada keluarganya yang pemberatan, maka kita akan kembalikan kita lakukan pembinaan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.